Intro Korban langsor TPA Supit Purang, Kota Malang akhirnya ditemukan PPDB SLTA dianggap syarut marut puluhan warga unjuk rasa di depan kantor dinas pendidikan Intro Melihat Diorama Dinosaurus di Dino Park Intro Halo selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Selain ketiga informasi tadi sejumlah informasi lainnya dari Malang Raya dan sekitarnya telah kami siapkan untuk rangkaian Kompas Malang edisi hari ini Bersama saya Hani Larasati inilah Kompas Malang di Kompas TV independen terpercaya Intro Saudara kita awali informasi pertama dari Kota Malang Saudara hari ketiga pencarian korban longsor TPA Supit Urang Kota Malang Jawa Timur dilakukan oleh tim sargabungan Di hari ketiga pencarian 60 personel dari dinas lingkungan hidup diterjunkan untuk membantu proses pencarian korban Pencarian korban longsor di hari ketiga Petugas masih menggunakan cara manual karena penggunaan alat berat yang tidak memungkinkan Selain kondisi medan yang cukup curam, kondisi tanah di sekitar lokasi juga labil Selain anggota polisi dan tim sargabungan, pencarian di hari ketiga ini juga melibatkan 60 personel dari dinas lingkungan hidup yang turut melakukan penggalian di lokasi kejadian Petugas juga mengalami kesulitan dan harus waspada terhadap potensi longsor susulan Sementara itu batas garis polisi di sisi atas lokasi longsor juga diperluas karena adanya retakan di lokasi kejadian Hasil evaluasi semalam bersama Pak Seda Provinsi, Seda Kota Malang itu menghasilkan keputusan Ada penambahan 60 orang pasukan kuning dari dinas lingkungan hidup yang akan membantu pagi hari ini Pagi hari ini sudah dibantu oleh 60 orang tersebut bersama rekan-rekan relawan sekitar 150 seperti itu Rabu siang timbunan sampah di TPA Supit Urang Longsor dan menimpa dua pemulung yang sedang memilah sampah Satu orang selamat sedangkan satu orang tertimbun longsor hingga saat ini masih dalam pencarian Selang beberapa jam kemudian pencarian korban longsor di TPA Supit Urang Kota Malang akhirnya membuahkan hasil Korban Agus ditemukan pukul 13 lewat 50 Jenazah ditemukan dalam posisi tengkurap dan tertimbun sampah tidak jauh dari lokasi tertimbunnya korban Petugas gabungan akhirnya berhasil menemukan Agus Sarjono usai terus mencari di daerah sekitar ia diketahui Rabu lalu tertimbun Petugas pertama mengetahui ganju milik korban terlebih dahulu dan beberapa menit kemudian ditemukan korban dalam kondisi meninggal dunia Jenazah langsung dibawa menuju kamar jenazah rumah sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan otopsi Rencananya aktivitas TPA akan kembali normal mulai besok Meski begitu pihak TPA dan Pemkot akan melakukan evaluasi ulang agar kejadian serupa tidak terulang kembali Tim Liputan Kopas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Tulungagung Jumlah pengunjung di Poli Jiwa RSUD Dr. Iska Kabupaten Tulungagung meningkat sejak sepekan terakhir ini Mayoritas mereka merupakan bakal calon legislatif yang sedang mengikuti tes psikologi untuk mendapatkan surat kesehatan rohani Sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Dalam tes tersebut sebanyak 500 soal harus mereka jawab dalam waktu 2 jam Sejak sepekan terakhir kunjungan di Poli Jiwa di RSUD Dr. Iska Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan Jumlah pengunjung di Poli tersebut mencapai 60 orang setiap harinya Mereka mayoritas merupakan bakal calon legislatif yang sedang mengurus surat kesehatan rohani Sebagai salah satu syarat pendaftaran calon legislatif Untuk mendapatkan surat kesehatan rohani ini mereka diharuskan mengikuti tes psikologi Yang dilakukan oleh psikiater setempat Sebanyak 500 soal harus mereka jawab dalam waktu 2 jam Berbeda dengan tes psikologi untuk kebutuhan kerja Isi soal dalam tes tersebut rata-rata merupakan aktivitas maupun kebiasaan sehari-hari Tes ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan psikologi pada diri bakal calon legislatif Meskipun soal terlihat mudah Namun diantara mereka ada yang harus mengulang tes karena hasilnya tidak valid Pihak rumah sakit menjamin kerahasiaan hasil tes psikologi ini Dan hanya memberikan secara langsung kepada peserta tes saja Sehari-hari rata-rata mereka yang datang adalah calon legislatif maupun calon bawah seluruh Sampai hari ini rata-rata kurang lebih ada 50-60 orang yang mengikuti tes di masyarakat tersebut Pak untuk tes psikologi nanti hasilnya untuk mengetahui apa ini Pak? Ya, jadi tes psikologi itu sebenarnya bukan tes psikologi ya namanya Jadi mereka kan membukakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani Nah, untuk surat keterangan rohani itu yang berwenang menentukan adalah dokter psikiatri Jadi dilakukan tes oleh dokter psikiatri Selain bakal calon legislatif tingkat daerah Sejumlah bakal calon legislatif untuk tingkat provinsi dan RI juga mengikuti tes psikologi di rumah sakit ini Sesuai peraturan mereka diharuskan mendapatkan surat kesehatan rohani dari rumah sakit resmi milik pemerintah Tim Liputan Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur PPDB dianggap carut marut puluhan warga unjuk rasa di depan kantor dinas pendidikan Usai jodoh berikut tetap di Kompas Malang di Kompas TV Independen terpercaya Terima kasih Terima kasih